Intro Ada suatu masa di tanah Jawa saat candi-candi terakbar dibangun dan toleransi umat beragama mencapai salah satu wujud terbaiknya. Pada tahun 840 Masehi di bumi Mataram Kuno seorang ratu menyatukan dua wangsa besar dan menghadiahi kita candi Borobudur, candi Prambanan, serta candi-candi Monumental lainnya. Sekarang kita di sini di Jawa Tengah Indonesia kira-kira bersamaan dengan naiknya Pramoda Wardani sebagai permasyuri kerajaan Medang, bangsa Viking dari Norwegia merebut Dublin dan menerikan kerajaan Nordik di Irlandia. Yuk kita ke sana! Pada hari itu, sebuah berita menggegerkan seisi istana. Maharaja Samaratungga yang telah memerintah selama 43 tahun memutuskan mundur dari jabatannya. Raja Kelima Medang itu menunjuk putrinya, Pramoda Wardani, sebagai pewaris takta. Keputusan itu menyulut pergolakan besar karena ada seorang yang tidak terima dan merasa dirinya lebih berhak atas takta Samaratungga. Bala Putra Dewa, Saudara Pramoda Wardani menderapkan pasukan untuk membangun benteng pertahanan di atas bukit siap melancarkan pemberontakan. Tak lama kemudian, pecahlah perang saudara untuk memperbutkan takta kerajaan terbesar di Jawa di Wipa pada masa itu antara Bala Putra Dewa dengan Pramoda Wardani yang dibantu suaminya Rakai Pikatan. Perang itu berujung dengan kekalahan Bala Putra Dewa dan ia pun menyingkir ke Sumatera untuk menjadi Raja Sriwijaya. Adalah Dekas Paris yang mengembangkan teori populer yang kita simak dalam kisah tadi. Menurut analisisnya, Samara Grawira, yakni ayah dari Bala Putra Dewa adalah orang yang sama dengan Samaratungga, ayah dari Pramoda Wardani. Sehingga, Bala Putra Dewa dan Pramoda Wardani adalah saudara dan sama-sama berhak menjadi pewaris takta Medang. Perang saudara dalam kisah tadi didasarkan pada Prasasti Wantil yang merekam peperangan antara Rakai Pikatan dengan pemberontak yang bersembunyi di benteng dari timbunan batu. Nah, dalam Prasasti tersebut ditemukan istilah Wala Putra yang menurut Dekas Paris adalah nama lain dari Bala Putra Dewa. Diperkirakan juga bahwa di situs Ratu Bokola perang tersebut berkecamuk. Namun, teori itu dibantah oleh sejarawan Indonesia. Dalam Prasasti Kayung Bungan, Selamat Mulyana mendapati bahwa Pramoda Wardani adalah anak tunggal Samaratungga. Jadi, Samara Grawira bukanlah Samaratungga. Justru lebih pas jika Samara Grawira adalah ayah Samaratungga, yakni Raja Keempat Medang yang bergelar Rakai Warak. Bisa jadi, Putra Sulung Samara Grawira adalah Samaratungga, sedangkan Bala Putra Dewa Putra Bungsunya. Jadi, Bala Putra Dewa bukan saudara Pramoda Wardani, melainkan pamannya. Selain itu, Bukari juga menemukan sejumlah Prasasti di sekitar situs Ratu Boko, tapi bukan atas nama Bala Putra Dewa, melainkan Rakai Walaing, yang mengaku sebagai keturunan Sanjaya, pendiri Kerajaan Medang. Jadi, musuh yang Rakai Pikatan perangi dalam Prasasti Wantil bukanlah Bala Putra Dewa, melainkan Rakai Walaing. Istilah Wala Putra dalam Prasasti tersebut juga tidak menunjuk pada Bala Putra Dewa, tetapi pada sang anak bungsu, alias Rakai Kayuwangi, putra bungsu Rakai Pikatan yang sukses menumpas musuh ayahnya. Maka, teori Dekas Paris bahwa Bala Putra Dewa menyingkir ke Sumatera karena terdesak oleh Rakai Pikatan mungkin keliru. Bisa jadi, Bala Putra Dewa meninggalkan Jawa karena sejak awal ia memang tidak berhak atas takta Jawa. Nah, pada masa itu, dipercaya wangsa Sailendra memiliki pengaruh yang kuat atas Pulau Jawa dan Sumatera, sebagaimana terekam dalam Prasasti Ligor tentang Maha Raja Wisnu, seorang raja dari wangsa Sailendra yang dijuluki pembunuh musuh-musuh. Ada yang menduga bahwa pada masa itu telah terjalin aliansi yang erat antara dinasti Sailendra dengan Sriwijaya. Namun, ada juga yang berpandangan bahwa pada masa itu dinasti Sailendra telah berhasil menaklukkan Sriwijaya. Yang pasti, sebagai anggota wangsa Sailendra, Bala Putra Dewa pun menjadi Raja Sriwijaya pada tahun 860 Masehi, sebagaimana Samara Tunggal telah menjadi Raja di Tanah Jawa. Terus ikuti ya, teman-teman. Kita akan mengupas sepak terjang Pramoda Wardhani yang menikah dengan Rakai Pikatan dan membawa Mataram Kuno ke puncak toleransi serta mewariskan candi-candi kebanggaan Indonesia. Terlepas dari teori manakah yang benar seputar relasi di antara Samara Tunggal, Pramoda Wardhani, dan Bala Putra Dewa, sejarah mencatat dengan tegas bahwa Pramoda Wardhani, Sang Putri Mahkota telah dipersunting oleh Rakai Pikatan. Pernikahan inilah yang kemudian menghadirkan perubahan-perubahan besar dalam era Medan di Jawa Tengah yang masih bisa dirasakan hingga hari ini. Uniknya, pasangan ini berasal dari dua dinasti beda agama yang bersaing di Jawa pada masa itu. Pramoda Wardhani, Putri Mahkota dari Wangsa Saylendra, adalah penganut Buddha Mahayana. Sedangkan Rakai Pikatan adalah pangeran dari Wangsa Sanjaya yang memeluk Hindu Siwa. Sanjaya sendiri, yakni pendiri Kerajaan Medan atau Mataram Kuno, adalah Cici Tratuh Sima dari Kalinga. Maka, tidak mengherankan bila perkawinan Pramoda Wardhani dengan Rakai Pikatan digadang-gadang sebagai momen penyatuan dua Wangsa tersebut. Pernikahan pasangan ini juga membawa beberapa implikasi lainnya. Pertama, meski sejatinya Pramoda Wardhani adalah penerus takhta, ia menyerahkan haknya kepada sang suami. Dan, sebagaimana tercatat dalam prasasti mantiasi, Rakai Pikatan menjadi Raja Keenam Kerajaan Medan dengan gelar Sri Maharaja Rakai Pikatan Mpu Manuku. Sedangkan Pramoda Wardhani menjadi Permasyuri yang mendampingi suaminya dalam memerintah. Kedua, pernikahan Pramoda Wardhani dan Rakai Pikatan dikaruniai dua putra, yakni Rakai Gurunwangi Diyah Saladu dan Rakai Kayuwangi Diyah Lokapalah. Si Bungsu Rakai Kayuwangi lalu dinobatkan sebagai Raja berikutnya karena jasanya menumpas pemberontak dalam peran di awal video ini. Ketiga, pernikahan Pramoda Wardhani dan Rakai Pikatan yang berbeda agama semakin menyuburkan toleransi beragama antara pemeluk Hindu dan Buddha pada masa itu. Di awal abad ketujuh, agama Buddha lebih dominan di tanah Jawa. Terlihat dari megahnya Candi Borobudur di Magelang yang dibangun pada era Samaratungga dan diresmikan oleh Pramoda Wardhani pada tahun 824 Masehi. Namun, Pramoda Wardhani mengizinkan sang suami untuk membangun Candi-Candi Hindu di wilayah kekuasaan mereka. Salah satu yang terakbar berdasarkan ciri-ciri dalam prasastisi warga adalah Candi Prambanan. Rakai Pikatan yang mendirikan Candi Siwa bangunan utama di Kompleks Candi Prambanan sedangkan Candi-Candi lainnya dibangun oleh Raja-Raja sesudahnya. Rakai Pikatan pun turut membantu mendirikan Candi-Candi Buddha termasuk yang paling terkenal Kompleks Candi Pelawasan di dekat Prambanan tepatnya di perbatasan antara Yogyakarta dan Kabupaten Klaten. Kompleks Candi Pelawasan yang dibangun pada tahun 842 Masehi terdiri atas dua candi yakni Candi Pelawasan Lord dan Candi Pelawasan Kidul dengan gaya arsitektur yang memadukan corak Buddha dan Hindu. Bahkan diduga candi-candi di Pelawasan ini didirikan secara gotong royong antara para penganut Buddha dengan para penganut Hindu. Betapa kompak dan damai hubungan antara dua pemeluk agama itu di bawah naungan Pramudawardhani Sang Ratu Mataram Kuno. Namun tentu saja tiada gading yang tak retak terutama saat kita membahas kerajaan Nusantara dan intrik-intrik politik yang mungkin ikut bermain di dalamnya. Ada sebagian pihak yang curiga bahwa Rakai Pikatan mungkin memiliki agenda tersembunyi saat menikahi Pramudawardhani bahwa ia sesungguhnya berniat menumpas kekuatan dinasti Sailendra dan memperluas pengaruh wang Sasanjaya salah satunya dengan memindahkan pusat pemerintahan yang semula di Mataram ke Mamrati di Keduh dekat Temanggung ada pula sejarawan yang menganggap Prambanan sengaja dibangunnya untuk menandingi Borobudur sekaligus sebagai monumen yang merayakan bangkitnya kembali dinasti Senjaya kapan kapan tepatnya Pramudawardhani tutup usia belum diketahui secara pasti namun Prasasti Wantil mencatat bahwa Rakai Pikatan turun takta dan menjadi Brahmana pada tahun 856 Masehi selepas era Pramudawardhani dan Rakai Pikatan kerajaan Medang diwarnai banyak pemberontakan dan 73 tahun setelah Rakai Pikatan turun takta era kerajaan Medang di Jawa Tengah pun berakhir ketika dia wawah digantikan sang menantu Mpu Sindok yang lantaran amukan dasyat gunung Merapi lalu memindah pusat kerajaan Medang ke Jawa Timur pemindahan kekuasaan politik ini juga turut diabadikan secara simbolis dalam kisah pemindahan gunung Mahameru pada kitab Tantu Pagelaran Mpu Sindok pun mendeklarasikan berdirinya dinasti baru bernama Isyana yang menutup riwayat wangsa Sanjaya dan Sailendra di Jawa Tengah sekaligus menggelar babak baru dari kerajaan kerajaan besar di Jawa Timur hingga ke era Majapahit Terlepas dari vali tidaknya berbagai kecurigaan mengenai motif rakai pikatan dalam pernikahannya dengan Pramuda Wardani tak bisa dipungkiri bahwa pernikahan mereka meninggalkan warisan yang berharga bagi kita di masa kini ada monumen-monumen megah yang menjadi kebanggaan Indonesia seperti Candi Borobudur Prambanan Plausan dan lain sebagainya ada pula telah dan toleransi yang kokoh antar pemeluk agama Hindu dan Buddha pada masa itu yang seolah tersimbolkan juga dalam pernikahan Pramuda Wardani dengan rakai pikatan bahkan bisa dibilang Pramuda Wardani adalah ratu pertama dalam sejarah Indonesia yang menikah lintas agama hampir empat abad kemudian barulah kitab para raton mengenalkan kita pada Kendedes seorang perempuan penganut Buddha yang dipersunting oleh Ken Arok Raja Singasari penganut Hindu Siwa mungkin penyatuan itulah awal mulai dari sinkretisme Hindu Siwa dan Buddha sebuah tema yang sangat kental dalam candi-candi era Simosari hingga kemasa Majapahit dalam penyatuan Ken Arok dan Ken Dedes kepercayaan Hindu Siwa dan Buddha melebur serta membentuk sintesa yang baru namun dalam penyatuan Pramuda Wardani dengan rakai pikatan kepercayaan kepercayaan kita tumbuhkan di negeri ini mulai hari ini dan mulai dari diri masing-masing demi Indonesia yang jaya dan kebaikan bagi semua Terima kasih